Selanjutnya di ayat yang ke-6 Fala'allaka bakhirun nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadal hadithi asafa Fala'allaka bakhirun nafsaka Barangkali kamu akan membunuh dirimu Karena apa? Karena bersedih Setelah mereka berpaling Sekiranya mereka tidak beriman kepada Al-Quran Jadi ayat yang ke-6 ini Allah SWT menceritakan kepada kita Bagaimana sedihnya Rasulullah SAW Terhadap orang-orang Quraish Yang tidak mau beriman kepada Al-Quran Nah ini menunjukkan apa? Kelembutan hati Nabi Hati Nabi SAW penuh dengan rahmat dan kasih sayang Makanya beliau sangat bersedih Orang-orang yang dekat dengannya Orang-orang Quraish Tidak mau beriman terhadap Al-Quran Yang wajar Nabi sedih Karena orang-orang yang dia cintai Tidak beriman Yang Nabi tahu konsekuensinya nanti di akhirat akan menjadi ahlin nar Tidak seperti sebagian kita Nah yang penting saya selamat Dia biarin aja ke neraka Dia sendiri yang gak mau terima da'wah Iya kan? Seakan-akan kita maunya masuk surga sendirian Yang lain masuk neraka biarin dah Nabi gak begitu Nabi menginginkan agar Orang-orang yang dia cintai pun Merasakan kenikmatan hidayah Menikmati Kekannya Kenikmatan surga Begitu Makanya Nabi wajar sedih Karena orang-orang Quraish itu adalah Satu suku dengan beliau Nabi kan Al-Qurashi Seorang Quraish Sama-sama tinggal di Mekah Nabi mengenal mereka Sebagaimana mereka betul-betul mengenal Nabi Wajar Nabi sedih Karena sama-sama dari Bani Hashim Bahkan termasuk paman-paman beliau sendiri kan Apalagi yang pernah Punya jasa dalam kehidupannya Seperti Abu Talib Yang baiknya luar biasa Sama Rasulullah SAW Bahkan yang jahat aja Nabi Kasian Seperti Abu Lahab Tapi mereka tidak beriman Makanya Nabi sangat bersedih Nah disini Allah menggambarkan kesedihan Nabi Fala'allaka bakhirun nafsek Ala atarihim In lam yu'minu In lam yu'minu Bi hadal hadith Gitu ya Jadi seakan-akan Allah Hendak membuat perumpamaan Kesedihan Nabi seperti Seseorang yang hendak Meninggalkan kerabatnya Berpisah dengan anaknya Berpisah dengan istrinya dan keluarganya Itu kesedihan Luar biasa Iya Orang-orang yang antum cintai Antum harus berpisah dengan mereka Sedih Nah itu Perumpamaan kesedihan Rasulullah SAW Kenapa Akan berpisah dengan mereka Yang beriman ke surga Yang tidak beriman ke neraka Berpisah Sedih Iya Ini adalah Kira-kira 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 Kira-kira